Tidak pakai masker saat ke supermarket, wanita asal Afrika Selatan ini punya ide cemerlang, yaitu melepas celana dalamnya dan dijadikan masker dadakan. Sebuah video baru-baru ini beredar di media sosial, ia memperlihatkan seorang wanita tanpa masker berada di supermarket pick and pay. Wanita yang tidak diketahui namanya tersebut, terlihat sedang mengantri di dekat kasir sambil sedikit bercekcok dengan petugas keamanan supermarket. Diberitakan oleh The Independent, petugas keamanan menegurnya dan mengatakan bahwa ia tidak akan dilayani jika tidak memakai masker. Tanpa diduga, wanita tersebut tiba-tiba melepaskan celana dalamnya dan memakainya di area wajah sebagai pengganti masker. Tindakannya ini membuat kaget pelanggan lain di supermarket tersebut, tapi seorang wanita di belakangnya bertepuk tangan dan memuji ide kreatifnya. Secara pribadi, menurut saya itu bisa diterima, itu adalah masker. Sejujurnya, saya pikir bakteri di celana Anda lebih sedikit daripada di masker. Well done! Brilliant! Kata wanita di belakangnya itu. Namun, video yang kemudian dibagikan di sebuah akun Facebook ini justru menuai kontroversi di kalangan netizen. Ada yang berkomentar bahwa tindakan itu membuatnya mual karena semua orang sekarang sedang menghadapi virus mematikan, tapi wanita itu malah berpikir bahwa celana dalam dapat membuatnya aman. Seorang netizen lain juga berkomentar, well, terlepas dari acting atau bukan, itu menjijikan. Perilaku yang tidak pantas, jika Anda berpura-pura melakukan sesuatu yang tidak pantas di depan umum, itu tidak lucu. Diketahui dari Daily Mail, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menekankan pada Desember 2020 lalu bahwa tidak memakai masker di tempat umum adalah tindak pidana. Ia menyatakan, keseorang yang tidak memakai masker bisa dikenakan denda atau bahkan dihukum maksimal 6 bulan penjara. Terima kasih telah menonton!